Kami, kami, kami ini para pengacara Tapi bukan pengangguran yang banyak acara Jangan kita mempermainkan hukum suka-suka kita Karena kalau saya lihat dari saudara-saudara sekalian Sebetulnya punya keinginanku menjadi orang baik Tetapi lebih kuat dorongan untuk melakukan kecurangan, kejahatan Atau penyimpangan ketimbang untuk melakukan kebaikan Jadi, saya hari ini, hadir ini Untuk membuktikan bahwa saya masih ada Jangan dikira ketidakadaan saya karena saya sedang menghindar Sudah, saya tidak menghindar Saya bukan orang yang pengecut Justru saya sedang mencari-cari Saya terus menanyakan ke pengadilan negeri Surajah Mana petikan putusan Biar saya tahu apa alasannya mereka menjatuhkan hukuman Karena setahu saya Orang-orang yang ada di Mahkamah Agung itu adalah orang pintar Berahalat tinggi Yang saya khawatirkan ini Kalau mafia sedang bekerja Sebetulnya Pak Dokter Apa ini Bapak Dokter Ayub Tidak pernah membuat putusan Tapi Dicatut namanya Ya, Pak Dokter Andi Ayub Andi Abu Ayub Saleh Ya Pak Dokter Andi Ayub Saleh Mohon maaf Pak Saya bukan tidak percaya pada Bapak Tetapi Apa yang saya lihat di dalam putusan ini Ini Hakim Tunggal Pak Sedangkan perkara saya bukan tipiring Saya ini disidangkan pakai majelis Ya Dan Bapak perlu tahu Ini adalah peristiwa kriminalisasi Penyidik Dalam memproses perkara ini Yang dia gunakan adalah Mempotokopi Memperbanyak Ijasa saya yang sah Lalu dia legalisir Tanpa menggunakan Ijasa aslinya Bapak bisa cek Di dalam bukti-bukti itu Ada ijasa yang dilegalisir Itu tidak ada ijasa aslinya Nah, apakah itu menjadi Pemenang Kemudian Bapak Ayub Saya ini tidak pernah menggunakan Karena definisi menggunakan Berarti saya melamar pekerjaan Atau saya sedang Mengajukan permohonan Untuk menjadi hakim Menjadi jaksa Atau menjadi pengacara Tidak Pak Pada waktu saya belum mendapatkan Ijasa tersebut Saya tidak pernah Ya Tidak pernah Namanya Menggunakan Jadi itu Adalah merupakan murni Yang asumsi Kemudian Kalau dibilang Saya memiliki Ijasa palsu Karena Si Fiknas itu Identik dengan Pemanusuan ijasa Atau gelar Tolong Saya tidak pernah Punya gelar palsu Atau gelar Ijasa palsu Tidak ada Lalu kemudian Pak Yang paling Hakiki disini Adalah Tuntutan Atau ancaman 10 tahun Saya dituntut 3 bulan Pak Sejak dari awal Saya melawan Pak Saya ini Sebetulnya Terdakwa yang Tidak berperilaku baik Di pengadilan Terus Saya lawan Hakiki Kok bisa Apa alasan Pemenarnya Saya dituntut Teringat Sudah jelas Saya tidak berkelakuan Baik Pak Ya Masuk akal Pandah Ancamannya itu 10 tahun Dan 1 miliar Kenapa Makanya saya Keberatan Di Hukum ringan Karena memang Terbukti Siapa salah Hukum saya Sesuai dengan Ya Dipotong 1 Sepertiga Gak apa-apa Kalau yang terbukti Lalu apa Kerugiannya Pelapor Pak Jangan Nodai Hari Kiamat Bapak Sebab Saya tidak akan Diam Bapak Bisa gak Tidur Bersama Keluarga Kalau saya Nyanyi Terus Tapi Saya ini Belum Percaya Kalau Bapak Jadi Bapak Hakim Agung Kasasi Yang terhormat Bapak Doktor Andi Ayub Andi Abu Ayub Saleh SHMH Kalau memang benar Tolong Bapak Ya Ini Sampai sekarang Saya belum Terima ini Petikannya Kemudian Bapak Panitra Penganti Ini Kalau ini Benar Dari Hakim Tunggal Panitra Pengantinya Adalah Yang Mulia Arman Suryaputra SHMH Ya Tolong Pak Ini Tentang Sistifnas Dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Katanya Bapak Yang Jadi Panitra Pengati Sampai Sekarang Saya Belum Terima Ini Keluar Dari SIPP Pengadilan Negeri Sidoarjo Tetapi Dari Kepanitraan Mahkamah Agung Ini Berbeda Makanya Saya Ragu Pak Doktor Andi Ayub Andi Abu Ayub Ini Orang Baik Ini Kalau Bapak Masih Ingat Pak Abdurrahman Saleh Pengacara Senior Di Makassar Ya Itu Adalah Guru Saya Katanya Teman Baik Bapak Beliau Sebelum Lebaran Ini Meninggal Ya Saya Kebetulan Datang Kesana Ketemu Pokok Nakanya Dia Kirim Salam Jadi Ini Berita Duka Berita Duka Saya Sampaikan Pak Kalau Bapak Ingat Itu Pengacara Senior Pak Abdurrahman Saleh Sarjana Hukum Ya Ini Nah Ini Putusan Dari Kepanitraan Mahkamah Agung Ini Hakimnya Hakim Majelis Mohon Saya Saya Juga Perlu Mempertanyakan Perkara Saya Ini Kok Menjadi Apa Ya Seksi Berarti Pengadunya Ini Korbannya Ini Dia Kesana Kemari Dia Pakai Uang Kenapa Sudah Diputus Bebas Murni Dari Pengadilan Negeri Masih Berupaya Coba Lihat Disini Ini Hakim P1 Adalah Doktor Yang Mulia Doktor Gazalib Apa Gazalib Saleh SHMH Hakim P2 Adalah Doktor Yang Mulia Doktor H Edi Army SHMH Ya Kemudian Hakim P3 Adalah Haji Andi Ini Haji Ini Pasti Pak Gazalba Adalah Orang Muslim Pak Haji Andi Samsan Menganro Ini Pasti Dari Sulawesi Selatan Doktor SHMH Saya Salam Hormat Pak Tapi Perkara Saya Begitu Seksi Sudah Diputus Oleh Pengadilan Negeri Itu Bebas Murni Karena Tidak Ada Barang Bukti Lalu Panitra Pengantinya Ini Bapak Pranata Subhan SHMH Mohon Kepada Para Bapak Bapak Yang Saya Sebutkan Tadi Ini Tolong Ditinjau Lagi Apakah Benar Ini Adalah Putusan Bapak Bapak Jadi Sekedar Informasi Aja Ini Perkara Lawannya Lawan Saya Atau Orang Melaporkan Saya Ini Dia Gigih Pak Ya Dia Gigih Sekali Ingin Memenjarakan Saya Padahal Sudah Jelas Dia Yang Salah Salah Apa Saya Sudah Bayar Lunas Dia Masih Mengatakan Saya Tidak Saya Tidak Lunas Padahal Dari OJK Saksi Ahli Dari OJK Itu Mengatakan Bahwa Dia Menggunakan Pembukuan Ganda Ya Oleh Pengadilan Negeri Ya Itu Mendatangkan Saksi Ahli Palsu Jadi Keterangan Pertimbangan Putusan Yang Dimasukkan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sinoarjo Itu Adalah Saksi Ahli Yang Adalah Di Pengadilan Diusur Saksi Ahli Yang Adalah Di Pengadilan Tidak Dipakai Itu Saya Sayangkan Jadi Dia Menyelundurkan Saksi Ahli Ketika Kami Protes Jadilah Apa Ini Menjadi Ketika Kami Protes Setelah Putusan Ya Kami Videokan Dan Jadi Pira Riwayat Perkara Saya Ini Ya Dia Menuntut Saya Dua Sengah Milyar Oleh Pengadilan Negeri Itu Memutus Cuma 110 Juta Pak Itu 110 Juta Dia Sudah Menyobok Kiri Kanan Dia Sudah Berusaha Berupaya Mengeluarkan Ruang Kiri Kanan Nah Sekarang Yang Menjadi Pertanyaan Saya Orang Yang Seperti Ini Dalim Bapak Bantu Kan Memang Bapak Bapak Membantu Apakah Tidak Merusak Citra Nama Baik Bapak Yang Sudah Menjadi Hanya Bapak Kemudian Lagi Pahal Keluarga Anda Bina Bapak Urus Kasus Di Sini Memenuhi Permintaan Bapak 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 Bapak